Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Demi fans, Alex Telles jajibawa Manchester United jadi juara. Sebuah janji diberikan Alex Telles kepada para pendukung Manchester United. Ia akan berjuang sekuat tenaga demi membawa Setan Merah menjadi juara. Telles baru memasuki musim keduanya bersama dengan Manchester United. Ia bergabung di tahun 2020 dari FC Porto. Telles bergabung dengan MU di kondisi yang kurang optimal. Karena Setan Merah berada dalam kondisi pacak Ligt Trophy juara sejak tahun 2017 silam. Meski begitu, Telles mengaku bahagia bisa bermain untuk Setan Merah. Saya sangat senang bisa berada di klub ini, ujar Telles di laman resmi Manchester United. Telles mengaku sangat senang bisa bergabung dengan klub sebesar Manchester United. Jadi, ia ingin membuktikan kepada para fans MU bahwasannya ia bisa diandalkan di squad Setan Merah. Gol pertama saya di klub ini dicetak di depan para pendukung kami dan saya tidak akan pernah lupa gol itu. Saya ingin para fans tahu bahwasannya mereka bisa mengandalkan saya. Telles juga memahami bahwasannya para fans MU resah melihat Setan Merah yang tidak kunjung memenangkan trofi juara. Jadi, ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga agar bisa mempersembahkan trofi juara kepada para fans. Saya akan terus berjuang hingga akhir agar Manchester United bisa menjadi juara lagi. Sejauh ini, Telles memang belum bisa menjadi pemain reguler di squad Manchester United. Ia sulit menggeser Luke Shaw yang performanya on fire sejak musim lalu. Agen Donny van de Beek buka komunikasi dengan Juventus? Cabu di Januari? Rumor kepergian Donny van de Beek dari Manchester United di musim dingin nanti nampaknya bakal terjadi. Agen sang gelandang dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan manajemen Juventus untuk mengurus transfer sang gelandang. Sudah menjadi rahasia umum jika van de Beek tidak bahagia di Manchester United. Sang gelandang ingin cabut dari MU setelah Ole Gunnar Solskjaer jarang memberikannya kesempatan bermain. Beredar kabar bahwasannya van de Beek mulai dilirik beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah Juventus yang ingin memboyongnya ke Turin. Last Tampa mengklaim rumor ketertarikan Juventus terhadap van de Beek benar adanya. Mereka tengah menjalin komunikasi dengan agen sang gelandang untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan itu, Juventus sangat tertarik untuk mengamankan jasa van de Beek di musim dingin nanti. Masih Milano Allegri saat ini kekurangan gelandang berkualitas di lini tengahnya. Jadi ia ingin memperkuat lini tengahnya di bulan Januari nanti. Allegri dilaporkan sudah lama mengagumi kemampuan van de Beek sehingga ia tertarik menggunakan jasanya di perusahaan transfer yang akan datang. Laporan itu mengklaim bahwasannya manajemen Juventus beberapa hari terakhir sudah membuka komunikasi dengan agen van de Beek. Mereka sudah mengungkapkan ketertarikan pada sang gelandang. Mereka juga menjanjikan jam bermain untuk sang gelandang. Pihak van de Beek cukup terbuka dengan ajakan itu dan mereka saat ini mendiskusikan skenario kepindahan sang gelandang. Menurut laporan itu, Juventus tidak langsung membeli van de Beek. Mereka akan meminjamkan sang gelandang selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen. DNA Ronaldo pemencar rekor dan pemburu kemenangan Cristiano Ronaldo mempertanjam rekor sebagai top skor sepanjang masa laga internasional. Kapten Timas Portugal itu pun menyebut sudah menjadi DNA-nya untuk tidak pernah puas membidik rekor demi rekor. Ronaldo tampil apik tatkala Portugal berjumpa dengan look sembruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pada duel Estadion Algarve pada Rabu 13 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, Portugal menang dengan skor 5-0. Ronaldo mencetak hat-trick. Dua gol tercipta dari eksekusi penalti pada menit ke-8 dan ke-13. Lalu gol ketiga tercipta pada menit ke-87. Dua gol Portugal lainnya dicetak oleh Bruno Fernandes di menit ke-17 dan nyewa-opalinnya di menit ke-69. Ronaldo memecahkan rekor top skor laga internasional yang dipegang oleh ahli dayi bulan lalu. Legenda Iran tersebut punya catatan 109 gol internasional, dari kini Ronaldo yang menjadi top skor dengan 115 gol. Namun Ronaldo belum puas, Ronaldo masih ingin punya catatan lebih baik lagi. Bukan hanya pada level personal, namun Ronaldo juga ingin meraih rekor dan kejayaan lagi pada level kompetitif bersama dengan Timnas Portugal. Saya telah berjanji bahwasannya saya akan selalu mencari lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu ada dalam DNA saya dan DNA kami. Kami tidak pernah puas dan kami selalu siap untuk kejayaan lainnya, kata Ronaldo di akun Instagram miliknya. Kemenangan lain, jalan lain merujuk target kami, malam bersejarah lainnya dalam mempertahankan warna kami. Semuanya lebih mudah ketika kami bermain di kandang dan di depan penonton yang menyayangi kami dari menit pertama hingga menit terakhir. Agen Donny van de Beek buka komunikasi dengan Juventus cabut di Januari? Rumor kepergian Donny van de Beek dari Manchester United di musim dingin nanti nampaknya bakal terjadi. Agen sang gelandang dilaporkan tengah menjalankan komunikasi dengan manajemen Juventus untuk mengurus transfer sang gelandang. Sudah menjadi rahasia umum jika van de Beek tidak bahagia di Manchester United, sang gelandang ingin cabut dari MU setelah Ole Gunnar Solskjaer jarang memberikannya kesempatan bermain. Beredar kabar bahwasannya van de Beek mulai dilirik beberapa klub top Eropa, salah satunya adalah Juventus yang ingin memboyongnya ke Turin. Last Tampa mengklaim rumor ketertarikan Juventus terhadap van de Beek benar adanya, mereka tengah menjalankan komunikasi dengan agen sang gelandang untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan itu, Juventus sangat tertarik untuk mengamankan jasa van de Beek di musim dingin nanti. Masih Milano Allegri saat ini kekurangan gelandang berkualitas di lini tengahnya, jadi ia ingin memperkuat lini tengahnya di bulan Januari nanti. Allegri dilaporkan sudah lama mengagumi kemampuan van de Beek sehingga ia tertarik menggunakan jasanya di perusahaan transfer yang akan datang. Laporan itu mengklaim bahwasannya manajemen Juventus beberapa hari terakhir sudah membuka komunikasi dengan agen van de Beek. Mereka sudah mengungkapkan ketertarikan pada sang gelandang. Mereka juga menjanjikan jam bermain untuk sang gelandang. Pihak van de Beek cukup terbuka dengan ajakan itu dan mereka saat ini mendiskusikan skenario kepindahan sang gelandang. Menurut laporan itu, Juventus tidak langsung membeli van de Beek. Mereka akan meminjamkan sang gelandang selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen. 6 laga berat MU tanpa Maguire dan juga Farane Manchester United diterpah kabar buruk. Dua bek tengahnya mengalami cedera yakni Rafael Farane dan juga Harry Maguire. Harry Maguire cedera lebih dulu pada akhir bulan. September kemarin kalah MU dikalahkan Aston Villa. Maguire harus absen beberapa pekan karena mengalami cedera betis. Rafael Farane dilanda cedera paha pada pertandingan final Perancis versus Spanyol. Final UEFA Nation League pada seni 11 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian barat di San Siro Milan. Farane sampai harus ditarik keluar digantikan Dayot Upamecano pada menit ke-43. Rafael Farane mengalami cedera otot pangkal paha di final UEFA Nation League dan telah memulai proses penyembuhannya di klub. Bunyi pernyataan resmi dari Manchester United. Dia akan absen selama beberapa minggu. Dipastikan Manchester United akan mengarungi 6 pertandingan ke depan tanpa duit Farane McGuire. Kenam laga itu adalah kontra Leicester, Atlanta Liga Champions, Liverpool, Tottenham Hotspur dan juga Atlanta Liga Champions serta Manchester City. Kini, pos back tengah Manchester United hanya tersisa Victor Lindelof dan Eric Bailey. Masih ada Phil Jones yang sudah absen lama. Terima kasih telah menonton!